Intro Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan sumber daya manusia kehutanan yang berkualitas bagi kesuksesan pembangunan berkelanjutan dengan lingkungan yang lestari maupun pengembangan ekonomi berbasis hutan Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Yunan dan Eka Perwira saat evaluasi program dan kegiatan APBD tahun agara 2023 Cabang Dinas Kehutanan atau CDK Wilayah 2 di Kabupaten Purwakarta Kawasan hutan yang tersebar di wilayah Jawa Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan meningkatkan manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat seperti produksi hasil hutan baik kayu maupun non-kayu Apalagi saat ini banyak komoditi yang dihasilkan dari hutan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasaran seperti halnya pengembangan tanaman makademia untuk rehabilitasi lahan kritis yang menghasilkan kacang termahal di dunia Apalagi dengan luas hutan yang sangat cukup memadai ya dari Karawang Purwakarta sampai ke Subang itu seharusnya bisa lebih optimal lagi Sumber dimensinya juga harus ditingkatkan Penyuluh-penyuluh kehutanan sudah harus saatnya lebih diperbanyak dan merekrut anak-anak muda yang punya ketertarikan untuk pengembangan sektor ekonomi maupun sektor lingkungannya Dengan meningkatkan SDM kehutanan berkualitas berbagai penelitian bisa dilakukan untuk pengembangan sektor kehutanan di masa depan Humas DPR Reprovisi Jawa Barat melaporkan